Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpaan kalunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga tercurahkan selalu kepada jenjungan kita, Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang membangun rumah di surga atau membangun istana di surga. Kita tahu bahwasannya kehidupan dunia hanyalah sementara. Semewah-mewah apapun yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Kalau tidak barang mewah tersebut yang rusak atau kita yang kemudian meninggal dunia. Di antara perkara yang sangat diperhatikan oleh seorang di atas muka bumi adalah rumah. Seorang berusaha bisa membangun rumah untuk mendapatkan ketenangan untuk anak dan istrinya. Bahkan di antara mereka sampai berhutang. Bahkan pembangunnya bisa memakan tahunan. Karena mereka tahu bahwasannya rumah adalah tempat bernaung. Tempat bernaung. Bercuma seorang jika memiliki apapun tapi dia tidak memiliki rumah. Karena kita semua sepakat bahwasannya rumah adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Bila seorang berusaha membangun rumahnya yang terbaik di dunia, semaksimal mungkin dia bisa membangunnya. Karena dia tahu itulah tempat istirahatnya, tempat kenyamanannya. Tapi bagaimanapun seorang membangun rumah di dunia, semewah apapun rumah tersebut akan mengalami kerusakan, akan mengalami renovasi. Atau tadi saya katakan, seandainya rumah tersebut ternyata kokoh, megah dan kuat. Berumur bisa ratusan tahun, maka sang pemilik rumah yang akan lebih dahulu meninggalkan rumah tersebut. Bahkan betapa banyak orang bangun rumah mewah, bertahun-tahun dia geluti pembangunan tersebut. Ternyata yang menempati bukan dia, orang lain, ahli warisnya. Karenanya para hadirin hadirat yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala, ini jelas menunjukkan bahwasannya pembangunan rumah itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Bagaimana kalau kita membangun rumah di surga? Untuk tempat tinggal kita selama-lamanya, kalau kita mau surga. Untuk tinggal abadi, bukan cuma 100 tahun, 200 tahun, bukan cuma 1 miliar tahun, bukan cuma 1 triliun tahun, tetapi abadi selama-lamanya. Tidak ada kematian, tidak ada kesudahan. Maka kita harus membangun dengan fokus, dengan sebaik-baiknya, dengan super maksimal yang bisa kita lakukan. Karena kita membangun tempat kita untuk selama-lamanya. Kalau di dunia kita bangun rumah, jadi kita jual, jadi kita bangun lagi di tempat yang lain. Dan itu banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tidak untuk ditempati selama-lamanya. Tapi kalau kita sudah bangun istana di surga, maka kita bangun untuk selama-lamanya. Maka seorang berusaha membangun istana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang bisa dijadikan bahan untuk membangun istana di surga, maka dia tempuh. Dia lakukan. Sehingga rumahnya semakin indah, semakin mulia. Sampai-sampai, Islam diibaratkan oleh Nabi SAW dengan bangunan. Makanya dia mengatakan bunyal Islam adalah khams. Bawahnya Islam dibangun di atas 5 pondasi. Diibaratkan dengan rumah. Sampai kata para ulang, barang siapa yang melaksanakan 5 rukun Islam. Seakan-akan dia sudah punya rumah dengan 5 pondasi yang kokoh. Tinggal dia memperindah, tinggal dia memperbagus rumah tersebut. Hadirin dan hadirat yang hamati Allah SWT, maka sungguh merugi seorang yang terkala di dunia, dia benar-benar menghabiskan tenaganya, energinya, hartanya untuk membangun istana di dunia, tapi dia tidak memiliki istana di surga. Ini orang yang sangat merugi, orang yang tidak bisa menimbang antara kemaslahatan. Kalau seandainya kita disuruh milih antara emas di dunia, yang emas tersebut tidak akan bisa kita pegang selamanya, mungkin hanya 60 tahun, 70 tahun. Dan kita disuruh milih misalnya, taruhlah secangkir air, tapi bisa kita minum sampai abadi, tidak ada pernah habis dan selamanya-lamanya, mana yang kita pilih? Untuk kita pilih air, air putih. Tidak usah kita pilih emas berlian, tetapi hanya kita gunakan cuma 60 tahun, sementara air putih saja kalau kita bisa gunakan seabadi, kita lebih memilih air putih. Bagaimana sesuatu yang abadi mau dibandingkan dengan sesuatu yang fana? Apalagi sebaliknya, emas berlian, kemewahan abadi dibandingkan dengan secangkir air putih yang hanya sebentar. Karena di akhirat tentu lebih khairun wa abuqah, lebih baik dan lebih kekal. Rekirannya Allah SWT memberikan contoh seorang yang cerdas dalam Al-Quran, dia adalah istri Fir'aun. Asiyah, istri Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa daraballahu ma thala lilathina amanu mra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wa nadjini min Fir'aun wa amalihi wa nadjini minal qawmiz zalimin. Kata Allah, Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Bintu Muzahim, yang dia hidup dalam kemewahan. Dia hidup di istananya Fir'aun yang sangat luas dan sangat megah, penuh dengan keindahan, penuh dengan luar biasa segalanya. Kenapa? Ini Tuhan dunia ya. Fir'aun ngaku sebagai apa? Tuhan. Siapa yang lebih hebat dari Fir'aun di zaman tersebut? Tidak ada. Fir'aun istananya super mewah, super megah. Siapa tidak bangga menjadi istri seorang raja dunia? Asiyah. Tetapi, setelah dia beriman, dia rela meninggalkan semua kemewahan, kemegahan tersebut. Dan dia minta gantinya kepada Allah SWT. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga di sisimu. Akhirnya dia meninggalkan segala kemewahan dan memilih untuk meninggal di jalan Allah. Dan mendapatkan istana atau rumah di surga yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Agar kita melihat ada contoh nyata seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas seperti Asiyah bintu Muzahim rahimahullahu ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas amalan-amalan apa yang bisa menjadikan seorang memiliki istana di surga. Dan ini bisa dilakukan oleh kaum muslimin secara umum. Yang miskin maupun yang kaya. Yang kaya Allah kasih jalan, yang miskin juga Allah kasih jalan. Kalau kita bangun istana di dunia, tidak semua orang bisa bangun. Sudah hutang pun tidak bisa bangun istana. Ada sebagian orang miskin, saya punya istana. Istananya berapa? Tiga kali empat. Alhamdulillah dia merasa itu istana. Sebanyak orang tidak bisa bangun rumah dengan mewah. Banyak orang tidak bisa bangun rumah dengan megah. Sebagian ikhwan kita bangun rumah dengan gedek. Kalau ada angin mungkin gedeknya terbang. Tapi kalau bangun istana di surga, semua bisa. Yang penting mau. Yang penting apa? Mau. Di antara malam-malam tersebut. Serumajo. Di antara amalan-amalan tersebut. Yang pertama adalah dengan membangun masjid. Dengan membangun masjid. Makanya kita buat kajian disini supaya Antum menyumbang ya. Kita to the point aja ya. Nanti kalau saya sudah ceramah, Antum gak nyumbang. Jauh-jauh saya datang dari Jakarta, ceramah, Antum gak nyumbang. Aduh, gimana ini? Baik. Yang pertama hadis. Kata Naib s.a.w. Man bana lillahi masjidan. Bana allahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun? Masjid karena Allah. Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Saya ulangi. Barang siapa yang bangun? Masjid karena Allah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ada beberapa poin yang kita akan bahas tentang hadis ini. Yang pertama hadis ini hadis mutawatir. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab mustalah hadis. Saat kalau memberi contoh tentang mutawatir. Ada dua mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Maka mereka memberi contoh mutawatir lafzi yang secara lafal hadis ini diantaranya. Mutawatir maknawi contohnya lafalnya berbeda-beda tapi maknanya sama. Seperti hadis tentang nabi kalau berdoa angkat tangan maka hadisnya maknawi. Sekali nabi berdoa dalam haji wadah terkadang nabi berdoa tatkala istisqa. Tetapi kalau dilihat maknanya terlalu banyak hadis yang menjelaskan nabi berdoa angkat tangan. Contoh seperti hadis tentang dajjal. Hadis tentang dajjal juga mutawatir tapi maknawi. Karena hadisnya dalam konteks yang berbeda-beda tetapi semua menyebutkan tentang dajjal. Yang lebih kuat dari hadis mutawatir adalah hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi itu lafalnya satu yang riwayatkan banyak. Lafalnya sama. Contoh hadis Barang siapa yang sengaja berdosa atas namaku, siapkan couplingnya di neraka jahannam. Ini hadis mutawatir lafzi. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Di antara hadis yang kata perulauan mutawatir lafzi adalah hadis ini. Barang siapa yang bangun masjid kerana Allah SWT. Oleh karena salah seorang ulama berkata Kata seorang ulama, di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis Barang siapa yang sengaja berdosa amaku, siapkan couplingnya di neraka. Hadis barang siapa yang bangun masjid kerana Allah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian hadis tentang rukyah melihat Allah di surga. Hadisnya diriwayatkan lebih dari 26 sahabat. Atau sekitar 26 sahabat. Kemudian hadis tentang syafaat. Hadisnya sangat banyak. Hadis tentang hau talaga nabi SAW sekitar 50. Ada yang mengatakan 80 sahabat. Dan hadis tentang al-masu al-khufayn juga sekitar 80 sahabat. Di antara hadis yang banyak diriwayatkan sahabat adalah hadis ini yang sedang kita bahas. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangun masjid kerana Allah wahtasab. Dan berharap pahala dari Allah SWT. Tadkala kita mengatakan hadis ini mutawatir. Berarti yang meriwayatkan banyak sahabat. Mungkin lebih 10. Berarti nabi sering mengulang-ulangi lafal ini. Sehingga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Berarti nabi punya perhatian besar tentang hadis ini. Memotivasi kaum muslimin untuk membangun apa? Masjid. Oleh kerana amalan pertama yang dilakukan oleh nabi begitu sampai di Kuba. Nabi bangun masjid. Masjid Kuba. Bukan masjid Bantul ya. Begitu nabi SAW juga sampai di kota Madinah. Pusat kota Madinah yang pertama nabi bangun apa? Masjid Nabawi. Itu kegiatan pertama yang nabi kerjakan. Bangun masjid. Karena masjid sentral. Tempat kegiatan kaum muslimin. Bahkan ketika nabi SAW sampai di pusat kota Madinah. Waktu itu nabi SAW berjalan dengan ontanya. Dan ontanya berjalan sendiri menuju lokasi pembangunan masjid. Sahabat mencegat nabi. Ya Rasulullah mampir di rumah kami. Mampir di rumah kami. Kata nabi. Da'uha fa'innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan. Dia sedang diperintah oleh Allah SWT. Terus dicegat lagi sebagian sahabat. Ya Rasulullah mampir, mampir ya. Kata Rasulullah s.a.w. Biarkanlah dia berjalan. Sungguhnya sedang diperintah. Sampai akhirnya ontanya tersebut. Singgah di tempat lokasi pembangunan masjid Nabawi. Setelah nabi bertanya. Siapa milik siapa ini? Dijelaskan kepada nabi. Milik Sahal dan Suhail. Dua anak yatim dari Bani Najjar. Maka tatkala mereka berdua tahu nabi ingin membangun masjid. Mereka ingin menghadiahkan kepada nabi tanah tersebut. Tapi nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Padahal bukan kebiasaan nabi menolak hadiah. Bukan kebiasaan nabi menolak hadiah. Tetapi karena ini berkaitan dengan bangun masjid. Nabi ingin keluar dari koceknya sendiri. Ingin dari uangnya sendiri. Dari hartanya. Maka nabi membeli dari dua anak yatim tersebut. Tanah untuk bangun masjid. Dan ini dilakukan sama tatkala nabi berhijrah. Nabi berhijrah ke kota Madinah. Abu Bakar r.a. menyiapkan dua ekor ontah. Kemudian Abu Bakar mengatakannya. Rasulullah ini ontah saya siapkan buat engkau. Kata nabi, la illa bithaman. Saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Padahal bukan kebiasaan nabi menolak hadiah. Dan nabi biasa menerima pemberian dari Abu Bakar dan para sahabatnya. Tetapi karena hijrah adalah amalan yang mulia. Nabi ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Maka akhirnya dibangunlah masjid. Nabawi dan nabi ikut serta dalam bangunan masjid tersebut. Maksud saya para hadirin. Hadis ini adalah disemputawatir. Menunjukkan nabi sering mengulang-ulangi hadis tersebut. Dan didengar oleh para sahabat. Sehingga para sahabat meriwayatkan kepada kita. Dari jalur yang banyak. Untuk mengingatkan kaum muslimin. Ini amalan yang sangat mulia. Membangun masjid karena Allah SWT. Untuk membangunkan rumahnya Allah. Gimana tidak? Mulia. Makanya masjid dinisbahkan kepada Allah. Idhafatu tashrif. Dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan bangunan tersebut. Disebut baytullah. Rumah Allah. Setelah kala dinamakan rumah Allah. Harusnya anda perhatian. Harusnya anda rela mengeluarkan harta anda. Untuk membangun rumah tersebut. Ini sudah semangat. Terus uang tidak keluar awas. Rumah Allah ya akhi. Nanti bangun rumah Allah SWT. Maka seorang harusnya tergugah. Ini adalah rumah yang dimulakan oleh Allah. Sampai Allah menyandarkan rumah tersebut kepada dirinya. Baytullah. Rumah Allah SWT. Ini poin pertama berkaitan hadis ini. Yang kedua. Hadirin 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 rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT. Nabi SAW mengatakan. Man bana lillahi masjidan. Bana allahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid. Karena Allah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Perhatikan di sini rumah. Sebenarnya mengatakan setiap kalimat rumah. Di surga. Jangan diartikan rumah. Diartikan apa? Istana. Bayangkan kita rumah istana. Tetapi semua rumah di surga pasti apa? Pasti istana. Pasti ada bidadarinya. Tidak mungkin kosong. Kalau kita punya istana. Besar. Belum tentu ada isinya. Ya akhi saya ke daerah sana. Ada saya lihat orang. Rumah besar ya akhi. Lebih besar daripada masjid ini. Mungkin dua kali. Lebih besar daripada ini. Tapi saya dibilang ustad itu istrinya tidak ada. Cerai. Kasian. Rumah besar tidak ada isinya ya. Istrinya cerai. Kalau antum punya istana di surga. Punya rumah di surga. Sudah pasti ada apa? Isinya. Sudah pasti ada isinya. Oleh karenanya setiap kata rumah dalam hadith. Maka maknanya adalah apa? Istana menurut ungkapan kita. Maknanya adalah istana. Hanya saja Allah mengatakan. Baitullah. Dengan diganti dengan baik. Rumah Allah. Rumah di surga. Tapi rumah itu pada haikatnya adalah apa? Adalah istana. Makanya tak kala Allah. Atat kala Nabi SAW menjelaskan tentang. Bangunan di surga. Kata Nabi SAW. Labinatun min zahab. Batanya dari emas. Labinatun min fiddah. Batanya dari perat. Kita jambang rumah sekarang. Mau pakai. Marmer. Masya Allah. Kita sudah terpesona. Itu baru marmer ya. Ada yang harganya sekian. Harganya sekian. Bagaimana kalau batanya. Bukan marmernya. Batanya dari apa? Dari emas. Dari perat. Milautuha almiskul adfar. Kemudian semennya terbuat dari misik. Kemudian hasba'uha lu'lu'u wal yakut. Adapun kerikilnya adalah mutiara dan intan. Kemudian turbatuha za'faraon. Pasirnya, tanahnya terbuat dari za'faraon. Ya akhirnya kita tidak bisa apa. Bayangkan indahnya istana tersebut. Jadi Allah SWT. Maha syakur. Maha membalas kebajikan seseorang. Dia hanya bangun masjid yang mungkin tidak terlalu mewah. Rumah istana yang abadi dengan sifatnya demikian. Sudah ada isinya. Maka kalau kita punya harta. Jangan ragu-ragu untuk membangun rumah Allah SWT. Jadi poin kedua yang saya sampaikan di sini. Makna baitan maksudnya apa? Istana. Kemudian. Bagaimana kita bisa meraih istana tersebut? Kata Nabi SAW. Membangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid. Maka para ulama membahas tentang apa maknanya membangun. Ada yang mengatakan harus ada bangunannya. Ada yang mengatakan yang penting buat tempat sholat. Bahkan meskipun bangunannya sangat sederhana. Oleh karena datang dalam berbagai riwayat. Saya bacakan riwayatnya. Di antaranya kata Nabi SAW. Manbana masjidan. Barang siapa yang bangun masjid. Nakirah. Dalam konteks syarat. Masjidan nakirah dalam konteks syarat. Manbana. Barang siapa yang bangun masjid. Makanya sini umum. Yang penting masjid. Tidak disebutkan besar atau kecil. Yang penting apa? Masjid. Allah tidak bersyaratkan barang siapa bangun masjid. Ukurnya sekian kali sekian. Tidak. Bebas. Yang penting masjid bisa digunakan untuk sholat. Dalam riwayat. Sogiran au kabiran. Ada penekanan. Kecil atau besar. Bahkan dalam sebagian riwayat. Bahkan dalam sebagian riwayat. Meskipun seukuran tempat bertelurnya burung kotot. Burung kotot ini adalah burung yang ada di padang pasir. Ukurannya seperti burung merpati. Ukurannya seperti burung merpati. Kalau dia ingin bertelur. Maka dia pergi ke tanah. Maka dia menggali-gali untuk bertelurnya. Nah ukuran ini untuk bertelur kan kecil. Telurnya memang telur segini. Bukan telur segini. Burung tersebut bertelur dengan membutuhkan lokasi yang kecil untuk bertelur. Kata Nabi. Barang siapa yang bangun masjid. Meskipun seukuran tempat telur burung tersebut. Maka para ulama mensikapi hadis ini. Apa maksudnya seukuran tempat bertelur burung tersebut. Tentunya tidak mungkin ada masjid kecil segitu. Ada yang mengatakan ini mubalaka. Hiperbola dari Nabi SAW. Agar orang semangat. Bahwa seandainya masjid yang penting bisa pakai sholat. Seandainya masjid sekecil itu bisa dipakai sholat. Dia akan dikasih istana di surga. Tentunya tidak ada masjid sekecil itu. Pendapat yang akan mengatakan maksudnya. Ini adalah isyarat agar perlu bertahun dalam membangun masjid. Kalau engkau tidak mampu bangun masjid sendirian. Maka kau boleh bekerja sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Untuk membangun masjid meskipun sahamu cuma segitu. Meskipun sahamu cuma segitu. Sehingga tentu tidak sama dengan orang bangun masjid sendirian. Tentu tidak sama. Allah maha adil ya. Tetapi kalau kita punya niat yang tulus. Meskipun kita hanya kasih saham sedikit. Maka kita akan dibangunkan istana oleh Allah SWT. Di surga sesuai dengan kadar apa yang kita berikan. Dan betapa banyak niat yang tulus menjadikan sesuatu menjadi besar. Rubba amalin soghirin tu'adhibuhun niya. Betapa banyak amalan yang kecil. Kata seorang salaf kalau tidak se'ibnul barok. Menjadi besar di sisi Allah. Gara-gara niat yang tulus. Ada yang mengatakan maksudnya. Walau kemafasi khatatin maksudnya. Seandainya masjid tersebut sudah ada. Dan butuh pelebaran. Meskipun hanya sekedar ukuran begitu. Dia beri saham. Maka dia akan dibangunkan istana di surga. Dari sini para hadirin dan hadirat. Yang hamati Allah SWT. Bangun masjid. Menunjukkan tidak harus kita bangun sendiri. Kalau bisa bangun sendiri Alhamdulillah. Punya uang kita bangun sendiri. Kalau enggak semampunya. Ya semampunya. Bagi-bagi misalnya saya. Satu meter kalah satu meter. Saya satu senti kalah satu senti misalnya. Kenapa apa? Allah maha ta'wah. Yang penting yang tulus. Ini amal jariah bagi antum. Amal jariah bagi? Bagi antum. Maka dia akan mendapatkan pahala. Pertama pahala membangun masjid. Masing-masing sesuai dengan sahamnya. Yang kedua. Pahala berta'awun. Alal birri wa taqwa. Dia bekerjasama untuk bangun apa? Masjid. Kalau antum tidak mulai. Antum tidak mulai. Antum tidak mulai. Masjid enggak terbangun. Sekarang mau cari donatur yang langsung masuk bangun masjid. Berapa yang? Susah. Apalagi krisis. Maka perlu ta'awun kerjasama. Wa ta'awun al birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan. Dan diantara ta'awun yang sangat baik adalah. Tolong menolong membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan antum meremehkan apa yang antum miliki. Ya. Yang penting antum tulus saat kala. Menyumbang untuk membangun masjid. Taib. Berikutnya kata Nabi s.a.w. Man bana lillahi masjid. Berapa yang bangun karena Allah. Ini poin yang sangat penting. Yaitu harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bangun masjid bukan untuk bangga-banggaan. Apalagi uang orang bukan uang kita. Ada orang bangun masjid. Uang orang pada luang sumbangan. Uang dia saja dia tidak boleh sombong. Tidak boleh bangga. Apalagi uang orang. Bangun pondok bangga-banggaan. Bangun masjid bangga-banggaan. Masjid bukan untuk bangga-banggaan. Masjid bukan dipamerkan. Enggak. Ini masjid rumah Allah untuk kita isi. Untuk kita makmurkan. Dan kalau seorang sudah bangun. Maka itu bukan milik dia lagi. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan baitullah. Milik Allah. Bukan milik dia lagi. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disyaratkan. Milik Allah harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Jauzi rahimahullah wa ta'ala berkata. Barang siapa? Yang bangun masjid. Kemudian yang makan masjidnya dengan namanya. Ini Ba'idun Anil Ikhlas. Ini orang jauh dari keikhlasan. Misalnya anda bangun masjid terus. Masjid firanda. Masya Allah. Setiap janda yang lewat goyang. Firanda punya masjid. Masya Allah. Enggak boleh. Oh saya ikhlas. Ya ini ikhlas. Sekali ente ikhlas. Ngapain tulis nama ente? Kita tidak menuntutkan ente ria. Tetapi kata Ibnul Jauzi. Ini tanda dia sangat jauh dari keikhlasan. Maka ingat bangun masjid bukan untuk bangga-banggaan. Antum misalnya bangun masjid. Antum menamakan dengan nama Bapak Antum. Buat apa ya? Bapak Antum sudah tidak ria. Dia sudah meninggal selesai. Tapi bisa jadi Antum yang ria. Itu masjid saya bangun buat Bapak saya. Itu wakaf dari saya buat Bapak saya. Itu saya katakan Antum pamer dengan amalan-amalan Antum. Tidak perlu. Menamakan masjid boleh. Tetapi masjid itu milik Allah SWT. Jadi bukan untuk dibangga-banggakan. Bukan untuk diriakan. Nabi SAW menamakan sebagian masjid. Masjid Nabi mengatakan masjid Bani Zureyb. Itu namanya kata para ulama. Lita'rif. Laisa litamlik. Nama masjid itu untuk membedakan masjid satu dengan masjid yang lain. Kalau bilang masjid mana? Masjid Bantul. Namanya apa? Masjid Bantul. Repot. Masjid dibantul banyak. Kalau masjid Abdul Rahman bin Auf. Bantulah orang tahu masjid ini. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ada pun masjid milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Maka harus ikhlas kepada Allah SWT. Man bana lillahi masjidan. Banallahu bihi baitan bil fil jannah. Maka orang Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini amalan yang paling utama dalam mempermudah antum bangun istana di surga adalah bangun apa? Masjid. Antum bangun rumah Allah SWT. Amal antum menjadi amal apa? Jariah. Karena setiap masjid ini dipakai, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Antum dapat saham. Pahala yang terus mengalir. Antum sudah meninggal dunia. Pahala terus apa? Mengalir. Dan ini adalah nikmat yang luar. Luar biasa. Taib. Hadirin yang matilah SWT. Ini bagi orang yang punya duit. Dia bisa membangun istana dengan membangun masjid. Karena Allah SWT. Nah Ustaz bagaimana orang yang tidak punya duit. Duitnya pas-pasan atau kekurangan. Atau bahkan tidak punya uang sama sekali. Bahkan miskin fukura. Maka Allah masih membuka jalan-jalan lain untuk bisa membangun istana di surga. Di antaranya, ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang dalam surga. Contohnya, Salat 12 rakaat. Salat rawatib. Sebagai dalam hadis Ummu Habibah. Barang siapa yang salat 12 rakaat. Salat sunnah rawatib. Sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ingat ya. Ini amalan berat. Tapi kalau antum ingin bangun istana di surga, di antaranya. Apa 12 rakaat tersebut? Arbaan Qobla Zuhur. Empat rakaat sebelum apa? Duhur. Kemudian, dua rakaat setelah Zuhur. Sudah berapa? Enam. Kemudian, dua rakaat setelah Maghrib. Sudah berapa? Delapan. Dua rakaat setelah Isya. Sudah berapa? Sepuluh. Dua rakaat sebelum subuh. Dua belas rakaat. Dua belas rakaat. Jaga tiap hari. Kecuali antum bersafar. Kalau tidak bersafar, berusaha. Bahkan begitu, pentingnya menjaga salat sunnah rawatib. Salat-salat itu boleh dikodok. Tidak ada masalah. Antum tidak bisa salat empat rakaat sebelum itu. Antum bisa kodok dua. Ternyata sudah kuamat. Duanya setelah salat, tidak ada masalah. Antum tidak bisa salat dia Maghrib karena ada kesibukan sehingga harus dikerjakan. Setelah Isya, tidak ada masalah. Nabi pernah mengkodok salat rawatib. Jadi seorang berusaha menjaga. Salat rawatib. Dan ini, saya ingatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Isteri Nabi SAW. Dia berkata, saya tidak meninggalkan salat ini setelah mendengar dari Nabi SAW. Karena salat rawatib ini diremehkan oleh banyak wanita. Kalau bapak ke masjid, insyaAllah mereka salat rawatib. Kondisi mendukung mereka untuk salat rawatib. Datang ke masjid sebelum komat, salat dua rakaat. Kemudian suasana mendukung. Karena kita melihat orang banyak salat, kita ikut termotivasi. Bapak lebih mudah salat rawatib. Ibu-ibu, susah. Di rumah, nonton sinetron. Soalnya cepat-cepat supaya nyambung lagi sinetronnya. Jangan seperti itu. Ini hadis yang riwayatkan ibu rumah tangga. Ummu Habibah. Maka wanita lebih utama memperhatikan hadis. Memperhatikan tentang hal ini. Jadi jangan lupa. Dia biasakan kalau dia bisa semangat. Begitu dengar azan. Segera dia salat. Tidak mengapa meskipun. Kalau dia salat dur, misalnya jam setengah tiga. Tetap kobliyah. Setelah itu salat dur, setelah badi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Taib. Ini amalan yang kedua. Yang bisa membantu seorang untuk bangun istana di surga. Adalah memperbiasakan diri untuk salat. 12 rakaat. Sehari semalam. Dikari ibu-ibu. Di antara kita tidak semuanya kaya raya. Tidak semua kita memiliki rumah yang mewah. Maka jangan sampai kita di dunia. Sudah rumahnya sangat sederhana. Di akhirat juga tidak dapat rumah. Kalau kita tidak sempat memiliki rumah yang mewah di dunia. Kesempatan bagi kita untuk bangun rumah semewah-mewahnya. Istana semegah-megahnya. Di surga kelacaranya. Di antaranya dengan salat. 12 rakaat kita jaga. Kemudian. Di antara amalan yang bisa membantu seorang membangun istana di surga. Adalah membaca doa tatkala masuk ke pasar. Kata Nabi SAW. Ini tambahan ini. Wahu hayun la yamud. Wahu hayun la yamud. Biya dihi lkhair. Wahu ala kulisya'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfa hasanah. Wa maha'anhu alfa alfa sayyah. Wa rafa'alu alfa alfa darajah. Wa banalahu baitan fil jannah. Di antara pahala yang Allah kasihkan. Iaitu Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi doa masuk pasar apa? Ashadu an la ilah illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyu wa yumitu. Wahu hayun la yamud. Biya dihi lkhair. Wahu ala kulisya'in qadir. Sudah apa belum? Ulangi. La ilah illallah wahdahu la syarikalah. Ini kasih amalan ni. Amalan. La ilah illallah wahdahu la syarikalah. Ulang. La ilah illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyu wa yumit. Ulang. La ilah illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyu wa yumit. Ulang. La ilah illallah wahdahu la syarikalah. Yuhyu wa yumit. Wahu hayun la yamud. Biya dihi lkhair. Ulang Coba ulang lagi dari awal Sudah hafal? Kita ulang dari awal Maka akan dibangunkan baginya istana di surga Mudah atau tidak? Mudah Antum kan sering masuk pasar Di pasar banyak setan Di mall banyak setan Banyak makhluk halus Banyak godaan, banyak penipuan, banyak syahwat Banyak orang terbuka Banyak orang bersumpah palsu Maka antum berdoa kepada Allah Sekarang masuk tempat yang penuh dengan Godaan tersebut Maka ini diantara amalan Yang memudahkan kita untuk bisa dibangunkan Istana di surga Kok gampang ustaz? Sudahlah Kita jangan protes sama Allah Allah mau kasih, kita jangan protes Terserah Allah, Allah suka dengan kalimat tauhid Allah mau kasih enti apa? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Enti masuk pasar, enti ingat Allah subhanahu wa ta'ala Enti ingat kalimat tauhid Tadkala masuk pasar Allah mau kasih istana di surga? Tidak usah protes ya Karena sebagian orang mengatakan Gampang sekali ustaz Gampang tapi dia tidak kerjakan Dan itu banyak ibadah seperti itu Zikir, pahalanya banyak Tapi tidak dikerjakan Makanya Syekh Uthaymin rahimahullah Mengatakan ibadah Yang mudah, pahalanya besar Namun Mahrum, banyak orang yang mahrum Banyak orang tidak mengerjakan Diantaranya zikir Diantaranya zikir Waktu masuk pasar Baik Ini hadis Dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah Ada lagi yang lebih mudah lagi Amalan lain Kata Nabi SAW Barang siapa yang menutup Celah dalam saf solat Maka Allah akan mengangkat Baginya derajat Dan Allah bangunkan Baginya istana di surga Gampang kan Ada orang Misalnya Batal kemudian pergi Antum masuk Jangan sampai safnya Terputus Karena Allah suka saf yang Rapat Allah suka saf yang tidak Terputus Antum bisa bangun Istana di surga Jadi jangan ragu-ragu Kalau ada orang saf terputus Antum masuk Agar Saf tersebut rapat Atau Antum melihat Ternyata celahnya terlalu besar Antum masuk di Tengah-tengah Masuk dengan penuh kelembutan Jangan Dengan lembut Dan Nabi mengatakan Lino fi aidi ikhwanikum Wala tadaru furujatili syaitan Dalam riwayat Lino fi aidi ikhwanikum Wala tadaru furujatili syaitan Kata Nabi Wasiat Nabi sebelum Artinya Kalau orang tidak Merabikan saf Kata Nabi Lemah lembutlah dengan Saudara kalian Dengan tangan saudara kalian Jangan biarkan ada Celah dalam apa Saf Kita pun kalau ada teman Yang masuk Maka kita Berikan tempat Buat dia Agar dia bisa mendapat Apa saf Sehingga saf Bisa tertutup Dengan rapi Nah barang siapa Yang menutup saf tersebut Maka dia akan Dimangunkan istana Baginya di surga Kemudian ada lagi Amalan yang mudah Membaca surat Al-Ikhlas Sepuluh kali Di sini Disohikan oleh Syekh Al-Bani Atau dihasilkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Kata Nabi S.A.W Man qara'a Kul huwa Allahu ahad Ashra marat Banallahu Lahu baytan Fil jannah Barang siapa yang Baca Kul huwa Allahu ahad Sepuluh kali Maka Allah Bangunkan baginya Istana di surga Ini surat disebut Surat apa Al-Ikhlas Tentunya Kata para ulama Baca dengan Merenungkan Mahmi maknanya Bukan sekedar Baca saja Baca dengan Memahami maknanya Ya Karena asal dalam Baca Al-Quran adalah Baca dengan Memahami Kenapa disebut Al-Ikhlas Li anha Ukhlisat Lillah Karena surat ini Murni Ikhlas artinya Pemurnian Karena surat ini Murni untuk Menjelaskan tentang Keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kul huwa Allahu ahad Allah Assamad Lam yirid Walam yulad Walam yikul Lahu kufan Makanya Kalau dikatakan Apa syarat Tuhan Mau jadi Tuhan Harus memenuhi Empat persyaratan ini Setiap yang ngaku Tuhan Setiap yang dianggap Tuhan Harus diukur dengan Barometer Empat ayat ini Kalau bisa memenuhi Barometer ini Maka dia berhak menjadi Tuhan Kalau tidak Tidak bisa jadi Tuhan Kul huwa Allahu ahad Allah maha Esa Tuhan harus Esa Kalau Tuhan tidak Esa Tidak bisa jadi Tuhan Saya kemana ketemu dengan Seorang Cina Nasrani masuk Islam Mu'allaf Waktu iktikaf Saya tanya Antum kenapa masuk Islam Dia datang mengeluh Dia bilang Ustaz saya ini Mu'allaf Baru wajib mu'allaf Setiap siang ngelamar Ditolak Tidak ada yang percaya Dengan iman saya Nanti baru masuk Islam Jangan-jangan Nanti murtad lagi Jadi dia Ditolak terus Kasihan juga Terus saya bilang itu Nanti ada panitia yang ngurus Jangan saya Tapi saya tanya Antum kok bisa masuk Islam Dia bilang Ustaz Saya itu mikir Kalau Tuhan tiga Kita aja Kalau ada masalah Kita rapat Kadang diskusi Kadang Kalau Tuhan tiga Bukankah mereka diskusi Ustaz Tentara permasalahan Di dunia banyak Harus diputuskan segera Kalau Tuhan tiga Nanti pendapat ini Pendapat ini Akhirnya Itu diantara hal Yang membuat dia Meninggalkan agama tersebut Sederhana Allah kasih hidayah dari dia Cuma dia mikir Tuhan kok tiga Gimana kalau kita Di dunia saja diskusi Setengah mati Ini Tuhan diskusi Kapan ngumpulnya Rapatnya kapan Meetingnya Belum tentu ketemu Terus masalah terlalu banyak Intinya Tuhan harus satu Kalau Tuhan dua Tiga Dia bukan Tuhan Berarti dia butuh Dengan yang lain Bukan Tuhan Tuhan harusnya Tidak demikian Tuhan harus esah Ini syarat pertama Syarat kedua Dilahirkan Berarti dia belum dulu Tidak ada Kemudian dia Dilahirkan Kalau dia melahirkan Maka yang dilahirkan Akan sama dengan dia Kembali kepada Syarat pertama Harus tunggal Harus esah Kalau dia melahirkan Pasti Yang dilahirkan Mirip dengan dia Karena anak Mirip dengan bapaknya Makanya kata Allah Seandainya Allah punya anak Saya yang pertama Saya yang pertama Akan ibadah Dengan anak tersebut Karena kelaziman Dari anak Mirip dengan apa Bapaknya Tidak boleh Tuhan tidak boleh punya Tidak boleh diperanakan Kemudian Dan tidak ada yang serupa Dengan dia Inilah empat syarat Tuhan Dan ini hanya dimiliki Oleh siapa Allah subhanahu wa ta'ala Maka disebut dengan surat Al-ikhlas Surat yang dimurnikan Untuk menjelaskan Tauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang saya membacanya Sepuluh kali Dengan perenungan Dengan penghayatan Dan ini berbicara tentang Tauhid Maka Allah kasih Pahala besar Allah bangunkan istana Baginya Di surga Dan ini dalil akan Keutamaan tauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Di antara amalan Yang Bisa membantu Membangunkan istana Di surga Hadis Teribatkan oleh Dihasankan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah Kata Nabi Sallallahu wa ta'ala Man sholat duha Arba'an Barang siapa yang sholat duha Empat raka'at Duha minimal Dua raka'at Minimal dua raka'at Datang riwayat Paling banyak Dua belas raka'at Man sholat duha Arba'an Wa qoblal ula Arba'an Dan dia sholat Empat raka'at Sebelum zuhur Banallahu baytan Fil jannah Allah akan bangunkan Baginya istana Di surga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ala Kita lanjutkan Pembahasan kita Tentang amalan-amalan apa Yang membantu kita Untuk bisa Allah bangunkan Bagi kita istana Di surga Di antaranya Ini amalan sulit Butuh kekuatan iman Yang luar biasa Yaitu Bersabar Dan memuji Allah Serta mengulak Mengucapkan kalimat Al istirja Yaitu Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Tetkala Anak meninggal dunia Kata Nabi sallallahu sallallahu sallam Iza mata Waladul abdi Kala allahu ta'ala Limala ikatihi Jika Meninggal Anak dari hambaku Maka Allah berkata Kepada Para malaikatnya Qobattum Walada abdi Wahai para malaikatku Apakah engkau telah Mengambil ruh Dari Anak hambaku Fayaquluna na'am Kata malaikat Iya ya Allah Fayaquluna Qobattum Samarata fu'adihi Apa kalian telah Mengambil Nyawa Dari buah hati Hambaku Namanya anak Buah hati Fayaquluna na'am Kata malaikat Iya ya Allah Fayaqul Mada Qola abdi Apa yang diucapkan oleh hambaku Allah tahu Tapi Allah ingin menunjukkan Bagaimana mulianya hambanya Tersebut Apa yang diucapkan hambaku Tadkala Kalian mengambil Nyawa buah hatinya Fayaqulun Maka Malaikat berkata Hamidaka Wastarja Maka dia Mengujimu Dan Mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilahi Raja'un Fayaqulullah Maka Allah berkata Ubnu liabdi Baitan fil jannah Bangunkanlah bagi Bagi hambaku Istana di surga Wasammuhu Baital hamdi Dan namakan Rumah tersebut Dengan rumah pujian Kenapa? Karena dia Dalam kondisi Diuji oleh Allah Ujian sangat berat Anak Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap Memuji Allah Alhamdulillah Ala kulihal Jadi ini sangat berat Maka seorang melatih diri Tadkala Diuji oleh Allah Ucapan yang dia ucapkan Alhamdulillah Ala kulihal Inna lillahi Wa inna ilahi Raja'un Dua kalimat itu Kalau kita ucapkan Sangat membantu kita Untuk apa? Bersabar Menghadapi musibat apapun Langsung kita ucapkan Inna lillahi Wa inna ilahi Raja'un Alhamdulillah Ala kulihal Sebelum kita ucapkan Yang lain Ucapkan itu terlebih dahulu Itu akan bantu Kita untuk Kuat dalam bersabar Apalagi diuji Seperti ujian Seperti ini Sebagian orang Mungkin sudah Ngaji Sudah bercadar Kala anaknya diambil Dia tidak terima Marah-marah Kembalikan anakku Kembalikan anakku Terutama ibu-ibu Mungkin kuat Tapi ibu banyak Di antara mereka yang Tidak kuat Kala di uji Dengan ujian Seperti ini Dia mengikuti Hawa nafsunya Dia lupa untuk Bersabar Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia bersabar Syaratnya bersabar Memuji Allah Dia akan dibangunkan Istana di surga Tapi ini memang berat Tapi kita harus ingat Di antara Hal yang membantu kita Dibangunkan oleh Allah Istana di surga adalah Memuji Allah Dan istirja Tidak kala anak kita Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Di antara hal yang Membantu kita Untuk bisa Dibangunkan Istana di surga Meninggalkan Perdebatan Meskipun Kita yang benar Meskipun kita yang Yang benar Demikian juga Ya Meninggalkan Canda Dengan dusta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang berikutnya Memperbaiki Akhlak Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ini tiga Perkara ini Meninggalkan Perdebatan Meskipun benar Meninggalkan Dusta Meskipun bercanda Kemudian Memperbaiki Akhlak Ini tiga Perkara Rangkaian Yang Nabi Sebutkan Dalam satu Hadith Kata Nabi S.A.W. Aku menjamin Istana di pinggirin Surga Ada rabat Ada wasat Ada a'ala Dalam hadith ini Aku Menjamin Istana di pinggirin Surga Bagi orang yang Meninggalkan Perdebatan Meskipun dia yang Benar Dan aku Menjamin Istana di bagian Tengah surga Ya Bagi orang yang Meninggalkan dusta Meskipun hanya Bercanda Dan aku Menjamin Istana di bagian Atas surga Bagi orang Yang memperindah Akhlak Ini tiga perkara Yang pertama Meninggalkan Perdebatan Meskipun Di atas Kebenaran Perdebatan yang Terkadang kita sering Dengan saudara kita Debat kusir Tidak ada faedahnya Hanya sekedar Menunjukkan ego Kita tahu dia yang Salah kita yang benar Ya sudah Tidak usah dilanjutkan Ini bukan masalah Sunnah dan Bita Bukan masalah Hak dan Batil Bukan Ya hanya sekedar Ada permasalahan Mungkin Dalam pertemuan Dalam perkumpulan Dalam biayasan Dalam banyak hal Yang mungkin ada Rawan untuk berdebat Dalam masalah dunia Sudah lah Ngapain kita teruskan Kita hanya ingin menunjukkan Kita yang benar Dia akhirnya ngaku salah Tapi terserah itu ribut Terserah itu ribut Atau faedahnya Hanya menunjukkan kita Benar dia salah Setelah itu Tidak kembali lagi Ya tali Persaudaraan yang pernah Kita rajut selama ini Betul-betul banyak Gara-gara orang Hanya memperdepankan Egonya Memenangkan egonya Maka mungkin Persaudaraan yang sudah Bertahun-tahun Akhirnya putus Gara-gara egonya Tadkala itu Maka ingat hadis ini Barang siapa Yang meninggalkan Perdepatan Meskipun dia benar Maka Allah bangunkan Baginya istananya Di pinggiran surga Ingat istananya Sudah ada isinya Istana sudah ada apa Isinya apa sih Bidadari Berapa bidadarinya Mau tahu aja Yang jelas Misalnya sebanyak lah Jadi ingat Tidak ada yang buat kita Bisa kuat Meninggalkan ego kita Kecuali ingat apa Ingat pahala di surga Kalau kita ingat Dapat istana Sudah lah Ngapain kita debat sama dia Cuma dapat Pengakuan saja Duit juga gak dapat Cuma dapat apa Pengakuan Apalagi dapat Bidadari Gak dapat apa-apa Yang kedua Meninggalkan dusta Meskipun Dalam kondisi bercanda Ini masih banyak Dilakukan oleh sebagian Ikhwan Saya ingatkan Dari Ikhwan Kalau ada teman kita Yang dia Berdusta Meskipun bercanda Maka jangan ragu-ragu Untuk menegur Tegur dengan baik Mungkin dia bikin lucu Tapi dia apa Dusta kita Tegur Jangan Ini bohong Gak boleh Kalau kau tinggalkan Kau akan dapatkan Karena Allah Maka kau akan dapatkan Istana di Tengah surga Maka kita latih diri kita Untuk berisikan lisan kita Dari kedustaan Dalam kondisi apapun Termasuk dalam Hal candaan Dalam hal candaan Maka Kita kalau tinggalkan Karena Allah Dapat istana Di tengah surga Dan yang ketiga Aku menjamin Istana di bagian atas surga Bagi orang perbaiki Memperindah akhlaknya Dan ini adalah Hadis yang sangat agung Di antara sekian banyak Hadis yang menjelaskan Tentang agungnya akhlak Adalah hadis ini Bahwa orang yang Berusaha memperbaiki Akhlaknya Maka dia akan Disediakan istana Di bagian atas surga Nah ini Mengkonsekuensikan Kepada kita Untuk men-scan diri kita Kita ini masih banyak Akhlak yang buruk Kita harus scan diri kita Dengan baik Kebanyakan kita Mampu men-scan orang Kita scanning orang Oh orang ini Pelit Orang ini Sombong Orang ini Begini Orang ini Matanya jelalatan Orang ini Kenapa? Kita pandai men-scan orang Tapi kita tidak pandai Men-scan diri Kita sendiri Seharusnya kita lebih utama Men-scan diri kita Memeriksa diri kita General check up Kita ini apa penyakit kita Ya Kita periksa Telinga kita Suka dengerin apa Periksa mata kita Suka ngelihat apa Kelisah-kelisan kita Suka kita ngomongin apa Periksa hati kita Ya adakah keangkuhan Sombongan Menendahkan orang lain Dengki Hasat Kita periksa Itu semua Untuk perbaiki akhlak kita Kalau kita sudah periksa Dengan baik-baik kita Tahu banyak Kekurangan kita Maka kita berusaha Perbaiki Nah usaha kita itu Untuk perbaiki akhlak Mendatangkan kemudahan Untuk dibangunkan Istana baik kita Di surga yang paling tinggi Oleh karenanya Di antara tiga ini Meninggalkan dusta Meskipun bercanda Meninggalkan perdebatan Meskipun benar Dan perbaiki akhlak Ini yang paling mulia Kata yang pertama Kata Nabi Aku siapkan Aku jamin istana Di pinggiran surga Yang kedua Aku jamin istana Di tengah surga Yang ketiga Aku jamin istana Di atas surga Dan ini dalil bahwasannya Akhlak bisa Dirubah Kalau antum belit Antum sadar Antum belit Maka antum bisa berubah Menjadi dermawan Caranya dilatih Dilatih Kalau antum belit Antum bisa melatih diri Kalau antum Suka marah-marah Antum bisa Rubah menjadi Seorang yang penyabar Mereka sobor Yusobbirullah Barang siapa Yang melatih diri Untuk bersabar Allah akan jadikan dia Suka bersabar Kalau antum tahu Ternyata antum akhlaknya Suka merepotkan orang lain Suka minta tolong Sama orang lain Suka minta di traktir Jarang men traktir Bergabung antara pelit Tidak mau traktir Orang minta Kapan traktir Sampai orangnya Tidak enak Akhirnya apa Traktir enteh Maka Maka Nabi SAW Menganjurkan barang siapa Yang berusaha Barang siapa berusaha Untuk merasa cukup Allah akan buat dia Merasa apa Akan buat dia cukup Jadi Maksud saya Akhlak bisa Dirubah Sebagian menjelaskan ulama Akhlak ada dua Ada akhlak jibili Dan akhlak mukhtasab Mukhtasab Akhlak jibili Yaitu yang dari sananya Seperti hadis Al-Ashaj Abdul Qais Kata Nabi SAW Inna fikala khaslatain Yuhibbahum Allah Sungguhnya pada dirimu Ada dua perangai Yang Allah mencintainya Maka dia berkata Ya Rasulullah Hal jabalaniya Allah Alayhima Am atakhlaqu bihima Ya Rasulullah Apakah dua perangai Dua akhlak ini Dari sananya Allah kasih saya Atau saya yang memperjuangkan Sehingga saya memiliki Dua akhlak ini Yaitu Al-Hilm wal-Anah Ya bersabar Dan tidak tergesa-gesa Tidak kerasa gerusul Maka Nabi Berkata Bal jabalak Allah Alayhima Allah membuat engkau Berakhlak itu Dari awalnya Ada orang seperti itu Dari awalnya memang Penyabar Ya Seperti orang Jogja Ya Sabar Dimaki-maki Diam aja Sabar ya Tidak mudah Meledak-ledak Tidak mudah emosi Ada orang seperti Dari sananya Ya Ini masya Allah Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang dari sananya Dermawan Dia tinggal dalam Keluarga yang dermawan Bapaknya dermawan Ibunya dermawan Dia pun dermawan Mudah memberikan Bantu orang Ringan tangan Ya Mudah Murah senyum sama orang Dari sananya seperti itu Dia tumbuh dalam keluarga Yang berakhlak mulia Ya dari sananya Sudah demikian Ya Ini anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang tidak demikian Dia pemarah Kalau ngomong marah-marah Teriak-teriak Sombong Angkuh Setelah dia sadar Dia akhlaknya Demikian Dia ingin merubah Maka dia akan dapat Pahala demikian Dan dia berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Kama ahsanta Kholki Fahasin Kholuki Ya Allah Engkau telah mengindahkan rupaku Maka Indahkanlah Perangai ku Inilah Di antara Dalil-dalil Para hadirin Dan hadirat Yang matilah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa Membantu kita Untuk dibangunkan Istana di surga Kalau kita tidak punya Istana di dunia Maka Carilah istana Di surga Kalau antem Sudah punya istana Di dunia Maka jangan lupa Untuk membangun istana Di surga Wallahu ta'ala alam Biswa Kalau ada yang Bertanya saya Persilahkan Ingat jangan lupa ya Celengannya diisi ya Jangan lupa ya Jangan bilang Ustaz saya Bangun surga dengan Ngisi staff yang kosong aja Kalau ente Gak punya uang Itu gak apa-apa Ente punya uang Jangan Itu aja lah Ustaz Saya masuk surga Dengan baca doa Masuk pasar Ya akhirnya apa-apa Ente Bingin bangun surga Bangun istana Dengan ini Dengan itu Semuanya ente bisa Bangun istana Siapa tau bangun Masuk surga Istana ada 10 Coba Kalau istana 10 bidadarinya berapa Banyak sekali Pertanyaan dulu Saya mau tanya dulu Siapa yang bisa sebutkan Ini hadiahnya besar ya Gak boleh lihat catatan ya Siapa yang bisa sebutkan 10 sebab Untuk dibangun istana Berdiri 10 ya Gak boleh kurang satu ya Tarik nafas Siapa nama Lukman Umur Jomblo atau tidak Alhamdulillah Silahkan Satu Bangun masjid Bangun masjid Karena Allah Dua Selat Raktif 12 Raktif Tiga Masya Allah Baru saya disebutkan tadi Yang keempat Dan empat rakat sebelum duhur Terus Nanti bagi-bagi hadiahnya Yang kelima Yang keenam Baca lah ikhlas 10 kali Yang keenam Yang keenam Dikir ketika masuk pasar Yang ketujuh Yang ketujuh adalah Meninggalkan Kedepatan Walaupun dia tahu Bawa dirinya Masya Allah Yang ke delapan Yang ke delapan adalah Meninggalkan Ustaz Walaupun dia tahu Bawa dirinya Masya Allah Yang ke sembilan Yang ke sembilan adalah Memperbaiki ahlak Memperbaiki ahlak Yang ke sembuh Kurang satu Ayo Jangan ada kasih tahu Jangan ada kasih tahu Mungkin kurang satu Enggak dapat Ayo satu lagi Masya Allah Sini-sini Masya Allah Satu Dua Tiga Tiga ratus Masya Allah Ini buat masjid Itu buat ente Ini juga dari radio muslim Ambil satu Bukunya ambil satu Pilih Masya Allah Boleh ini Boleh-boleh Satu aja Jangan dua Istri ente satu kan Pertanyaan kedua Siapa yang bisa Sebutkan penjelasan Tentang Tadi saya ada Beberapa pendapat Tentang Barang siapa yang Bangun masjid Seperti Ukuran Tanah Telur Burung Bertelur Silahkan berdiri Sebutkan nama Usia Dari mana Fathul Fathul siapa Fathul Hijri Usia 32 Sudah gak jomblo kan Alhamdulillah Siapa sebutkan Hiperbola Iya Sudah yang kedua Enggak usah dijelasin Yang kedua Membangun Walaupun Dengan Banyak Rame-rame Rame-rame Yang ketiga Masya Allah Masya Allah Fathul sini Masya Allah Seratus Dua ratus Cukup ya Dua ratus Dua ratus Dua ratus Sambil Dari radio muslim Sama buku satu Silahkan Ini bukan uang Dari saya ya Dari Musinin ya Pertanyaan berikutnya Siapa yang bisa baca Doa masuk pasar Bapak coba pendiri Sebutin nama Usia berapa 53 tahun 53 tahun Dari mana Pak Jogja 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 Nendi Silahkan Masya Allah Masya Allah Silahkan Pak Silahkan 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 Oke Oh gitu Kenang-kenangan bukunya ya silahkan Alhamdulillah Tapi pertanyaan terakhir Masih 250 Siapa yang Yang paling tua lah Yang paling tua Yang paling tua coba Gak ada Yang paling tua tapi masih jomblo Coba angkat tangan Ada Ada tidak Saya gak bilang duda ya Yang tua jomblo ya Mungkin umur 40 belum menikah Ada Angkat tangan sedikit aja Enggak ada Enggak ada Malu ya Ada Yaudah ini uangnya Nanti ambil di Ustaz Ramlan ya Yang merasa tua jomblo Bawa KTP Tunjukkan ya Sama hadiahnya ini Sama bukunya ini Ustaz diantara amalan-amalan ini Amalan mana yang paling utama Paling banyak pahalanya Allah alam ya Masing-masing ada orang Kalau diberi kemudahan harta Paling bangun dia bangun apa Paling baik dia bangun apa Masjid Karena pahalanya Dibangun istana Kemudian dia dapat Pahala jariah Dan itu Pahalanya berkaitan dengan Kemaslahatan umat Kemaslahatan banyak orang Karena kita tahu Bahwasannya pahala semakin besar Ditinjau dari berapa sisi Di antaranya ditinjau Dari kebutuhan banyak orang Kalau semakin orang Banyak memakainya Maka Pahala kita semakin banyak Ya Di antaranya Kemudian di antaranya Dari sisi dia jariah Berjalan Kecuali kalau dia Tidak punya uang Maka ditinjau yang lainnya Ditinjau yang Yang lainnya Mungkin disebutkan Dibangunkan surga Dibangunkan surga Bisa jadi kualitas Dibangunkan istana Bisa jadi kualitas istananya Beda-beda Itu kita serahkan kepada Allah Dan betapa banyak Saya katakan Amalan besar Tapi kalau kita tidak ikhlas Tidak ada nilainya Disi Allah Dan banyak betapa banyak Amalan kecil Kalau kita ikhlas Besar nilainya Disi Allah Walaupun jangan Kita meremehkan amal kita Yang penting kita berusaha Untuk tulus Ustaz apakah boleh Menyumbang Masjid untuk dipilih-pilih Nah apa-apa Tidak jadi masalah Kita bangun Masjid mana Selama itu Masjid Ahlu sunawal jamaah Bukan masjid siah Kalau masjid tersebut Masjid tercampur Dengan amalan-amalan Yang mungkin kurang baik Tidak mengapa kita sumbang Tidak mengapa kita sumbang Karena yang penting Dilasarkan solat lima Waktu Solat lima waktu Yang amalan bid'ah Yang dilakukan Kita tidak dapat Yang kita dapatkan Pahala Sunnah yang dikerjakan Seperti solat lima waktu Solat berjamah Tapi kalau ada masjid Yang benar-benar Dijalankan sunnah Disitu dengan pengajian Tentu manfaatnya Lebih banyak Tadi saya katakan Di antara Yang menjadikan Pahala semakin besar Kalau ditunjuk Dari manfaat yang Semakin Semakin besar Makanya Kalau orang menyumbang Kepada orang Yang dalam kondisi Sangat susah Pahalanya lebih besar Daripada menyumbang Kepada orang Yang susahnya kurang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kemudian Seperti orang Menyumbang Tadkala Kepada wakil miskin Di musim Kelaparan Wakil miskin Secara umum Bagus disumbangi Tapi tak kalah Musim kelaparan Lebih lagi pahalanya Aum miskinan Aum miskinan Dhamma terabah Atau orang miskin Yang benar-benar Sangat miskin Sampai-sampai Secara bahasa Orang miskin Yang punya tanah Seakan-akan dia Tidak punya apa-apa Kecuali tanah Ini miskin Amat sangat miskin Kalau kita bantu Lebih utama Daripada orang Yang miskin Tapi tidak terlalu miskin Kenapa? Karena kebutuhannya Lebih menesak Daripada yang satunya Jadi Kalau kita milih-milih Tidak jadi masalah Tapi kalau ada Di depan kita Ada masjid yang butuh bantuan Kita kasihlah Yang semampu kita Kita fokuskan Yang lebih banyak Untuk masjid-masjid Yang menegakkan sunnah Agar dakwah bisa Semakin tersebar Kalau kita bangun masjid Kemudian ternyata Dakwah berjalan Kajian banyak orang Dapat tidak Kita insya Allah Dapat andil juga Karena kita termasuk Yang menyediakan sarananya Mereka ngaji di masjid Yang kita bangun Mereka tentram Dengar pengajian Kemudian mereka amalkan Insya Allah Kita juga dapat Pahala Sudah ya Masih belum menyumbang juga Ustaz tadi Ustaz menyinggung Solat rawatib Kalau tidak safar Berusaha Jaga solat rawatib Kami lihat Ustaz solat Bakdia maghrib Dan isya Apakah Ustaz tidak Sedang safar Saya sedang safar Kalau orang Sedang safar Maka sunnahnya Dia solat Mengkosor Untuk solat apa Isya Dia solatnya Mengkosor Tetapi saya tidak Solat kosor Saya khawatir Sebagian orang Tidak paham Maka saya solat Itmam Dan ini mafzul Ini tidak utama Tapi saya mandang Utama karena Khawatir orang Tidak paham Sebagaimana Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Tadkala dia berhaji Dia solat Dimina empat rakaat Padahal beliau Sedang bersafar Dan sedang haji Seharusnya Dimina solat Berapa rakaat Dua raka Tentunya ada maslat Yang dilihat oleh Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Kemudian juga Sebagian sahabat Seperti Aisyah Radiyallahu ta'ala anhu Juga Tadkala bersafar Terkadang solat Itmam Seharusnya Kosor yang Yang terbaik Aturannya begini Aturan seharusnya Kalau orang Sedang bersafar Maka dia Mengkosar solat Dan dia tidak melakukan Solat terwatib Kecuali Kobliya subuh Kecuali kobliya subuh Ada pun Kobliya zuhur Bakdia zuhur Bakdia maghrib Bakdia isya Tidak dia kerjakan Sunnahnya demikian Yang dia kerjakan Hanya kobliya subuh Tetapi Kalau dia Bersafar Kemudian dia bermakmum Di belakang orang Yang solatnya itmam Seperti saya Ke Masjid Nabawi Musafir Umrah Tau-tau Saya solat di belakang Imam Masjid Nabawi Saya solat isya Di belakang Imam Masjid Nabawi Imamnya solatnya berapa rakat Empat rakat Kalau saya solat bermakmum Di belakang imam Yang solatnya Empat rakat Saya mengambil hukum Solat orang mukim Maka saya boleh Solat kobliya dan Bakdia Infatwa dari Rajinah Daim Atau dari Syekh bin Bas Rahimahullahu Sa'ala Jadi kalau kita Solatnya imam Kita kobliya dan Bakdia Tapi kalau kita Solatnya kosor Maka jangan Kobliya dan Bakdia Ya karena Ngapain kita kobliya dan Bakdia Sementara yang empat Kita jadikan dua Dan itu lebih afdol Ini dalil kata para ulama Tidak semua amalan Lebih sulit Pahlanya lebih besar Terkadang amalan Lebih ringan Pahlanya lebih apa? Besar Contohnya Solat kosor Solatnya dua rakat Lebih afdol Daripada musafir Yang solat empat Rakaat dan kobliya Bakdia Ini kosor Tanpa kobliya Tanpa bakdia Lebih afdol Daripada solat Empat rakat Dengan kobliya dan Bakdia Contoh Solat kobliya subuh Sunnahnya Takhfif Cepat Rasulullah SAW Kalau solat kobliya subuh Cepat Lebih afdol Daripada orang yang Solat kobliya subuh Sepuluh menit Misalnya Lebih afdol Karena lebih sesuai Dengan sunnah Nabi Salallahu alaihi wasallam Ustadz Istri saya Sulit sekali Untuk bisa tertip Solat Banyak melupakan Solat-solat fardu Padahal saya Sudah berusaha Untuk supaya Tertip taat Pertanyaan Bagaimana nanti Pertanggungjawaban saya Di akhirat Jawabannya Fattakullah Masa ta'atum Bertakwalah semampu Antum Antum sebagai suami Punya tanggungjawab Untuk mendakwahi istri Sabar Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'amur ahlaka Bissolati Wastabir alaiha Perintahkanlah Keluargamu Untuk solat Dan bersabarlah Sabar untuk solat Sabar untuk Memerintahkan mereka Dengan kata-kata yang lembut Perlu diingatkan Berulang-ulang Sabar Seandainya mereka Tidak taat kepada Antum Dan tidak mau solat Maka Antum sudah lepas tanggungjawab Artinya Antum tidak akan ditutup Oleh Allah pada hari Kiamat Kelab Nabi Nuh Menda'wahi putranya Sebenarnya 90 tahun Atau ratusan tahun Putranya meninggal Dalam kondisi kafir Apakah Nabi Nuh Dicelak oleh Allah Jawabannya Tidak Yang penting Dia sudah berusaha Semaksimal mungkin Terus mendakwahi putranya Bahkan tatkala Akan meninggal dunia Nabi Nuh tetap Mendakwakan putranya Tersebut Jadi Kita sebagai suami Jangan egois Allah melarang kita Untuk egois Kita harus memikirkan Anak istri kita pula Ya yualladzina amanuku Anfusakum wa ahlikum nara Wahai Kau orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian Dari neraka Jahannam Jangan kita bilang Ah Istri saya mau masuk neraka Terserah Nanti ada bidadari Di istana Santai aja Masuk jungkir balik neraka Apa peduliku Tidak Tidak boleh Kita harus Tidak boleh egois Ngajak anak istri Untuk masuk Surga Apakah amal jariah Membangun masjid Kita akan terputus Dengan dibuongkar Atau roboh Dirubah fungsi Bukan sebagai masjid lagi Hadis dalam Dalam hadis Allah tidak mempersyaratkan Atau nabi tidak mempersyaratkan Bangunan tersebut Harus terus apa Terus Terjaga sampai hari kiamat Tidak Yang penting Barang siapa yang bangun masjid Untuk apa Allah Kalau kudarulah Lima tahun berikutnya Dibongkar Dipukar Alih fungsi Dijadikan jalan Itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah makanya Di antara Keistimauan bangun masjid Kita dapat istana di surga Kita dapat nilai plus jariah Dia dapat nilai plus apa Jariah Kalau ternyata Lima tahun kemudian Masjidnya dibongkar Tidak lagi jadi Tempat pengajian Jadi jalan misalnya Kita bilang Terserah sama Allah Allah tahu niat kita Kita bangun masjid Untuk apa Pahala jariah Apakah Allah terus mencatatnya Atau tidak Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan antum bilang Waduh nanti saya bangun tau Tau di jariah Enggak jadi sumbang Jangan Antum sumbang aja Sudah jelas Dibangun orang sana di surga Masalah amal jariah Itu pahala kedua Pahala kedua Wallah alam bisawab Ustaz Dengan banyaknya Fitah wanita Pada hari ini Saya merasa nyaris Tidak bisa menundukan pandangan Walaupun sudah menikah Mohon nasihatnya Untuk bisa mencukupkan Syahwat dengan istri Pertama antum Berdoa Doa dengan tulus Benar-benar Salat malam Doa dengan doa tersebut Ya Allah cukupkan aku Dengan yang halal Jauhkan aku dari yang haram Yang halal Istri kita Yang haram kita tinggalkan Yang kedua Tadi Kita jangan Terbiasa untuk Mengumbar pandangan Setiap kita Melihat yang haram Segera kita Balikkan pandangan Jangan biarkan kita Memandang lama-lama Lihat ada cewek cantik Subhanallah La ilaha ilallah Inna lillahu Inna lillahu Inna lirajuna Astaghfirullah Tunggu sebentar Kata Nabi Bagi engkau Pandangan pertama Pandangan kedua Sudah tidak boleh Lagi Kalau kita melatih diri Untuk melundukkan pandangan Maka insyaallah mudah Itu keterbiasaan saja Keterbiasaan kita Kalau kita terbiasa Sekarang hal semua Maksud jadi biasa Kita lihat Berita Yang bawa Berita cewek Berbaju seksi Kita biasa saja Nonton berita Politik atau apa Padahal ini dengan haram Kita lihat Bukan kita lihat Ceweknya yang bawa berita itu Haram Tidak boleh Tapi kita terbiasa Maksud jadi Terbiasa Kalau lihat cewek-cewek Yang iklan-iklan Baju yang Akhirnya kita Terbiasa Dan kalau kita sudah terbiasa Melihat yang haram Maka Allah beri hukuman Kepada kita Kelezatan akan dicabut Sehingga kita sudah Kurang bersyahwat Kepada istri kita Kita tidak merasakan Kelezatan dengan apa Istri kita Kenapa? Karena kita mengumbar Pandangan Di antara hukuman Allah kepada pelaku Maksiat Kebahagiannya dicabut Kebahagiannya dicabut Orang yang Lihat Orang yang Bermusik-musikan Tidak bahagia Dia dapat Kelezatan Tapi kelezatan Bukan kebahagiaan Akhirnya mereka Tidak bahagia Para penyanyi Para pemusik Akhirnya apa? Mereka banyak yang morfin Mereka minum khamar Mereka banyak berzina Bahkan tidak banyak Di antara mereka Yang kemudian bunuh Bunuh diri Kenapa? Mereka kehilangan Kebahagiaan Orang suka berzina Apakah dia dapat Kebahagiaan Tidak Dia dapat Kelezatan Sesaat Dia coba Wanita ini Coba Wanita ini Tapi tidak ada Kebahagiaan Kebahagiaan tersebut Dicabut oleh Allah Allah yang suka Melihat hal yang haram Dia terlampiaskan Syahwatnya Saat itu saja Setelah itu Kesengsaraan Dalam hatinya Kegelisahan dalam hatinya Kebahagiaan dicabut Sementara kita lihat orang Yang tundukkan pandangan Dia sayang sama istrinya Dia merasakan Kepuasan dengan istrinya Dapat kelezatan Dengan istrinya Kenapa Dia tundukkan Pandangannya Maka Allah berikan Dia Kebahagiaan Kita Anda mau menyiksa diri Anda atau tidak Kalau Anda ingin menyiksa diri Anda umbar pandangan Anda akan tersiksa Demi Allah Anda akan tersiksa Tapi kalau Anda Tundukkan pandangan Anda akan bahagia Anda akan bahagia Anda jangan mandang lagi Kecuali kalau mau Nikah lagi Baru Anda nazar Tapi kalau Tidak mau nikah lagi Anda usah tundukkan pandangan Nikmati yang ada Nikmati yang ada Jangan lupa berdoa Kepada Allah SWT Tadi Ustaz Saya adalah mahasiswa Yang hidup Masih dari uang orang tua Apakah boleh bersedekah Tanpa seizin orang tua Menggunakan uang Kiriman orang tua Khus untuk Membangun masjid ini Kita Anak dapat amanah Dari orang tua Kasih uang Amanahnya apa Kalau dia orang tua bilang Ini kamu buat Buat SPP Sisanya terserah Kamu jajan terserah Maka kalau dikasih amanah Seperti itu Boleh kita sumbang Tapi kalau orang tua mengatakan Ini uang buat SPP saja ya Ini gak boleh buat Ya sudah Kita gak boleh Berkhianat sama amanah Orang tua Nah Antum lihat Apa SPP Antum Dengan orang tua apa Bagaimana Antum apa Aturannya dalam Dalam hal ini Kalau ternyata orang tua Hanya yaudah Kamu terserah Tidak pernah ditanya Ya gak apa-apa Antum sumbangkan Karena Allah SWT Tapi kalau memang Uang ini Untuk ini Untuk A Untuk B Untuk C Untuk D Maka tidak boleh Antum Langgar Kalau Antum ingin sumbang Minta izin sama Orang tua Gak apa-apa Mungkin orang tua senang Sudah sumbangkan saja Ini Bapak juga kasih uang Misalnya Alhamdulillah Ustaz beri kami nasihat Yang saat ini Sedang menjadi mahasiswa Yang pelajari ilmu dunia Antum Ya Ilmu dunia Secara zatnya Tidak mendatangkan Pahala Berbeda dengan ilmu agama Semua ilmu yang dipuji oleh Allah Dalam Al-Quran Ilmu yang mendatangkan khasiatullah Yaitu ilmu agama Ya Allah puji Para ulama Ya ilmu ahli agama Yang Allah gandingkan dengan Persaksian malaikat Adalah para ulama Ilmu dunia Adalah perkara dunia Maka perkara dunia tersebut Bisa menjadi bernilai Pahala Kalau diniatkan Karena Allah Semua perkara dunia Kalau kita niatkan Karena Allah Maka Menilai pahala Contoh seorang dokter Kalau dia punya niat Kalau saya jadi dokter Saya akan Misalnya gratiskan 25% dari pasien saya Insya Allah Dia berpahala Atau saya Misalnya 50% Dari pasien saya Saya akan Atau saya akan Kurangi biayanya Dokter-dokter lain mahal Saya murah Misalnya Saya punya kawan dokter Seperti itu Ada dia Dengan murah Yang mungkin Yang ngantri sampai 100 Sampai lebih daripada itu Setiap hari Kenapa? Karena dia niatkan Untuk murah Ya maka Kalau kita Apa namanya Belajar Dunia Kita niatkan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk membantu Islam Atau saya ingin Punya pekerjaan Supaya saya punya istri Dan saya bisa menjaga Kehormatan saya Itu juga niat yang bagus Itu juga niat yang Yang bagus Saya kuliah ini Kenapa? Saya ingin kuliah Karena saya harus punya pekerjaan Di antara sarana Untuk dapat pekerjaan Dengan kuliah Kalau saya sudah Punya pekerjaan Saya ingin menikah Saya ingin punya anak Saya ingin didik anak saya Semuanya butuh duit Kalau dia sejak belajar Punya niat seperti itu Bukannya kenal Ingin dunia-dunia Tapi dia sambung Kalau saya jadi orang berhasil Saya ingin berbakti Sama orang tua saya Saya ingin belikan hadiah Buat orang tua saya Maka insyaAllah Selama dia belajar Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan membangun Untuk umat Seperti masjid Rumah sakit Dan sebagainya Dengan Nama orang tua Saya bilang Perkataan Ibnu Jawzi tadi Dia hanya mengatakan Ini jauh dari keikhlasan Kita tidak menuduh orang Yang bangun masjidnya Dengan nama orang tuanya Atau dengan nama dia sendiri Sebagai orang yang ria Itu antaranya dengan Allah Cuma kita katakan Jauhi hal ini Karena itu pintu besar Membuka pintu apa? Ria Cuma kalau saya bangun rumah Saya kasih nama dengan nama bapak saya Tentu Orang Siapa yang bangun itu? Luar biasa Berbakti sama orang tuanya Dan macam-macam Pujian-pujian Ternyata uang sumbangan dari Saudi Misalnya Jadi Kalau bisa Tidak menamakan dengan Ini perkara akhirat Tapi kalau dia bikin rumah sakit Perkara dunia Tidak ada masalah Dia bikin rumah sakit Nama bapaknya Tidak ada masalah Dia bikin toko Nama-namanya Tidak ada masalah Karena itu bukan milik Allah Ini masjid Milik siapa? Milik Allah Fungsi nama Untuk ta'rif Untuk membedakan masjid satu Dengan masjid yang lainnya Bukan sebagai pemilikan Kalau misalnya saya nama Masjid firanda Apa milik firanda? Bukan milik Allah Firandanya membedakan Masjid ini dengan masjid yang lain Kalau hanya sekedar Untuk membedakan Ngapain pakai nama inti? Paham? Jadi nama bukan untuk pemilikan Masjid milik siapa? Allah Tapi saya ulangi lagi Kalau ada yang menamakan dengan Nama orang Tidak boleh kita tuduh dia Sebagai orang yang Ria Mungkin dia tidak ngerti Mungkin dia ingin Menyenangkan hati orang Itu hanya dan yang lainnya Tapi kita Hendaknya menjauhi Perbuatan seperti itu Ustaz Jika kita sudah membangun Melakukan amalan-amalan Dibangunkan istana di surga Dan kita bermaksiat Apakah Amalan tersebut akan hilang Atau istananya dibongkar lagi? Antum maksiat istighfar Antum maksiat apa? Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga tetap Istana tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang penting Kita manusia tidak luput dari Kesalahan Siapa yang tidak salah? Apalagi zaman now sekarang Siapa dari kita yang bisa Menata dirinya Tidak pernah sombong Tidak pernah suudhon Tidak pernah hasad Siapa yang matinya bersih? Siapa yang bisa Menjamin matanya Tidak pernah melihat Hal yang haram? Kita tidak mau lihat saja Kelihatan Apalagi kita mau lihat Sangat mudah melihat yang haram Makanya ada Allah kasih pintu Terbaik baik kita Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz tadi menyampaikan Keutamaan meninggalkan debat Meskipun dalam posisi benar Lalu bagaimana dengan firman Allah Wajadilhum bilatihi asan Yang dimaksud Kata Allah Berjidilah dengan cara yang baik Yang dimaksud adalah Debat yang menimbulkan permusuhan Yang tidak baik Mengangkat suara Maka itu tinggalkan Kita misalnya diskusi Diskusikan dianjurkan Jangankan sama kawan kita Sama ahlul kitab saja Allah suruh berdiskusi Wala tujadilu ahlal kitabi Illatib illa billatihi ahsan Janganlah engkau berjidal Dengan ahlul kitab Kecuali dengan yang baik Para sahabat diskusi Para ulama diskusi Abu Bakar dan Umar Pernah diskusi Pernah mereka angkat suara Nah kalau sudah mulai Angkat suara Kita tahu ini sudah Tidak kondusif lagi Sudah tinggalkan aja Tinggalkan Karena kalau orang sudah diskusi Angkat suara Dia bukan mencari kebenaran Dia cari kemenangan Dan itu terlihat Seorang misalnya kita debat Kita sebutkan masalah A Dia sudah gak bisa Dia lari ke B Eh kemudian dia lari ke C Ini berarti dia tidak mau Fokus Orang sudah Udah Apalah angkat suara Yaudah Yaudah antum tutup Jangan disambung Kalau antum sambung Akan semakin membuat keretakan Ya dan Saya katakan tadi Bisa jadi Persaudaraan kita Yang kita rajut selama bertahun-tahun Hancur dalam waktu sesaat Gara-gara Mementingkan ego Masing-masing Masya lagi Masya Allah Terakhir ya Ustadz saya pemuda 23 tahun Ini Curhat jomblo ya Mana yang harus saya lakukan Menghapal Al-Quran Umroh Atau menikah Masya Allah Ini kelihatannya duitnya banyak Menghapal Al-Quran Umroh atau menikah Ente lakukan tiga-tiganya Kalau bisa Apa yang menghalangi Kenapa harus pilih salah satunya Ente bisa menikah Kemudian Umroh Ente bisa juga apa Hapal Al-Quran Kenapa harus Kalau gak menghapal Mana Umroh Atau menikah Kalau saya Kalau saya jadi antum Saya menikah dulu Kalau saya jadi antum apa Saya menikah dulu Karena jomblo itu penderitaan Oleh karenanya Al-Ima bin Merajab Al-Hambali Tadkala menyebutkan tentang Faedah puasa Dia mengatakan Orang yang berpuasa Akan peka Dengan kesulitan-kesulitan Yang dihadapi oleh orang banyak Dengan kita puasa Kita lapar Kita tahu bagaimana Susahnya orang kelaparan Dengan kita puasa Kita merasa Bagaimana susahnya orang Yang sedang dahaga Dengan kita puasa Kita tahu bagaimana Menderitanya orang Menahan syahwat Kalau menahan syahwat Dalam waktu Cuma dari pagi Sampai malam Maghrib Itu setengah mati Apalagi jomblo yang Menahan syahwat Bertahun-tahun Siang malam menderita Kasihan Oleh karenanya Kalau punya duit Segera apa Menikah Niatkan karena Allah Dan Nabi berkata Tiga orang yang Allah Pasti akan membantunya Di antaranya Seorang yang menikah Karena ingin menjaga Kehormatannya Jangan ragu-ragu Menikah Segera nazar Segera maju Ditolak Jangan tutup asa Cari lagi yang lain Sampai Engkau mendapatkan Jodohmu Ustaz bagaimana Hukumnya bekerja Sebagai advokat Pengacara Pengacara Kalau dia dalam rangka Membantu kebaikan Membelah kebenaran Maka tidak ada masalah Terkadang kita Dihadapkan dengan hukum Selain hukum Allah SWT Maka dilihat Kita bernahi mungkar Bisa dua model Pertama Menghilangkan Kemungkaran tersebut Secara totalitas Atau yang kedua Meminimalkan Kemungkaran tersebut Kalau ternyata Kita biarkan orang ini Semakin parah Terjebak dalam Dizolimi lebih parah Kita tolong Meskipun kita Menggunakan hukum Yang mungkin bukan Hukum yang syari Tetapi itu mengurangi Kemudolatan yang menimpannya Maka tidak masalah Termasuk menolong Mengurangi dia Dari kezoliman yang dia Hadapi Tetapi kalau antum Jadi pengacara Ternyata dalam rangka Untuk membela kebatilan Semakin antum Kebatilan Antum bela Semakin banyak duitnya Wah ini binasa antum Antum akan binasa Dan bertahun banyak Orang-orang seperti itu Semakin duitnya banyak Tetkala semakin banyak Kezoliman yang dia Bela Harusnya di penjara Dia selamatkan Supaya tidak di penjara Dengan trik dia Dengan Kepawaian dia Dalam Keahlian dalam Masalah Pasal-pasal hukum Dia tahu ini orang ini salah Tapi dia bela Maka dia akan binasa Pada hari Kiamat Ini ada Minta doa Jadi Tadi ada jomblo Yang sudah Agak berusia Nanti Tolong diambil hadiahnya Kita doakan Semoga dia dimudahkan Untuk Menikah di dunia Kalau tidak bisa di dunia Semoga dapat Bidadari Yang banyak Di akhirat Bagaimana hukum Bekerja sebagai dokter Yang harus bersentuhan Dengan lawa jenis Untuk mengobatinya Kita darurat Kalau tidak ada dokter Wanita yang menanganinya Kemudian Kita menangani Pasien wanita Maka pertama Kita nasihat Ini tersebut Ibu Kalau kesini Bawa mahrum Kalau tidak ada mahrum Maka kita berusaha Ada orang ketiga Jangan sampai kita berkholwat Dengan wanita tersebut Karena Rasulullah melarang Kholwat Kemudian kita Tadkala melihat Menyentuhnya Atau melihat Sebagian auratnya Maka lihat seperlunya saja Yang tidak perlu dibuka Jangan dibuka Kenapa? Karena sebagian wanita Kalau sudah di depan dokter Dia pasrah Dia pasrah Kayaknya Semuanya halal Dok yang ini juga Dok yang ini Jangan Yang itu saja Yang lain jauh saya Seperti itu Dan Dan itu kejadian Sebagian dokter Situ sama saya Jadi Ada orang sakit Kemudian dia bilang Coba Saya lihat Apa sakitnya Keluhannya Disebutkan keluhannya Oh obatnya ini Dok Lihat dulu dok Tidak perlu lihat Saya sudah tahu penyakit Tidak dok Harus lihat dok Dibuka Dokternya tidak mau lihat Disuruh apa? Disuruh lihat Kalau orang Sudah depan dokter Biasanya Kayaknya semuanya Tabir telah terbuka Oleh karena seorang dokter Harus menjaga dirinya Dan ini ujian berat Dia melihat Aurat orang Bisa jadi dalam satu hari Lihat berapa aurat wanita Maka dia bertakwa kepada Allah Berusaha tidak melihat Kecuali yang Darurat saja Tidak menyentuh Kecuali yang Darurat saja Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!